Pemirsa Winalia Janda Cantik, wanita asal Sleman yang menjual rumahnya dan memberi bonus menikahi pembelinya, harus menelan kekecewaan karena calon pembeli rumahnya Duda asal Lampung, Redi Eko, ternyata diketahui masih memiliki istri yang sah yang tinggal di Solo, Jawa Tengah. Inilah salon Nadia milik Endang Titin Wapri Yustia yang terletak di salah satu sudut kota Solo, Jawa Tengah. Endang merupakan istri Redi Eko Saputro. Redi Eko sendiri terkenal karena dialah pria yang akan menikahi Winalia, wanita asal Sleman yang menjual rumahnya dan memberi bonus menikahi pembelinya. Terakhir kontak sama Pak Eko sendiri? Terakhir kontak sih 5 hari yang lalu, cuma lewat SMS saja. Mau bicara soal? Itu aku belum tahu Mas, kalau dia masuk TV itu sebelumnya, kok sebelumnya dia masuk TV. Saya tanya apa, masalah itu apa, mau diteruskan apa, enggak gitu. Kalau jawabannya, jawabannya itu? Ya belum, ya pengennya sih baikkan, tapi kan saya kalau dibohong itu saya kan enggak mau. Berbekal buku nikah yang diterolehnya dari kantor urusan agama setempat, serta foto dirinya dengan Redi saat ijab kabus, Endang berharap dan meminta Redi untuk menyelesaikan status mereka berdua. Keputusan untuk menunda pernikahan dengan Redi Eko Saputro, Dudam, 46 tahun, asal Lampung Timur, terpaksa diambil oleh Winalia begitu mengetahui jika calon suaminya tersebut masih berstatus sebagai suami orang lain. Wina pun sempat syok, menangis, dan kecewa dengan Redi, pasalnya lelaki yang digadang-gadangkan menjadi penamping hidupnya tidak jujur sejak awal perkenalannya. Kalau Pak Redi gentle, kalau Pak Redi betul-betul memang minat, mau menikahin saya kan dengan jalannya kan oke, beli rumah saya dulu 1 miliar. Awalnya kan begitu, dia janjinya kan begitu juga, dan dia janjinya kan juga duda awalnya, makanya mau menikahin saya. Tapi setelah sekarang saya mengetahui ternyata Pak Redinya masih mempunyai istri, saya menghargai istrinya juga. Saya sempat nangis mas, nangis, aku merasa kecewa kemudian apa ya, ya dalam arti kan merasa ditipu juga ada gitu loh. Wina menambahkan meski merasa tertipu, namun dia masih memberi peluang kepada Redi untuk membeli rumah sekaligus memperistri dirinya jika sudah berstatus duda. Tim Liputan MNC Media Solo dan Yogyakarta.